Hari ini masa kampanye akan berakhir. Setiap pasangan calon melakukan kampanye akbar sebagai puncak kampanye. Ribuan pendukung paslon membludak, memenuhi lokasi kampanye akbar hingga memicu kemacetan lalu lintas. Sejak Sabtu Subuh, ribuan pendukung paslon nomor urut 1 Anis Caimin memenuhi kawasan Jakarta International Stadium di Jakarta Utara. Dengan mayoritas berseragam warna putih, pendukung Anis Caimin memenuhi jalanan menuju kawasan JIS. Banyaknya pendukung Anis Caimin yang berdatangan bahkan memenuhi ruas jalan perkampungan di sekitar JIS, seperti di ruas jalan Warakas, Tanjung Priuk. Sementara di dalam Jakarta International Stadium juga telah dipenuhi oleh pendukung Anis Caimin. Saat pidato di depan ribuan pendukung yang hadir, calon presiden nomor urut 1 Anis Baswedan menyebut jutaan pendukungnya di seluruh Indonesia. Bukan hanya penonton, tapi bagian penggerak perubahan Indonesia. Tidak hanya itu, Anis Baswedan juga menyebut partai-partai pendukungnya bukanlah partai yang tersandra oleh kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang membawa semangat perubahan. Mereka yang tak gentar dengan ancaman. Kelak mereka bisa mengatakan, Bung, di saat partai-partai lain tersandra, kami bukan bagian dari partai-partai yang tersandra. Usai berpidato, suasana haru menyelimuti Anis Caimin dengan memeluk satu sama lain. Puncak kampanye akbar paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD digelar di Solo dan dilanjutkan ke Semarang, Jawa Tengah. Pada Sabtu pagi, kampanye akbar Ganjar Mahfud yang dimulai di kota Solo dimeriahkan dengan kirap budaya menuju lokasi kampanye Benteng Fastenberg. Ganjar Pranowo didampingi istri Siti Atikoh dan putranya Alam Ganjar menaiki gerobak sapi, diikuti oleh Mahfud MD bersama istri Zai Zatun Mihayati dan diiringi oleh ribuan pendukung. Ribuan pendukung saat melakukan kirap berulang kali memekikan kalimat Solo bukan Gibran. Saat berkampanye di Benteng Fastenberg Solo, Ganjar Mahfud juga menyemangati pendukungnya. Dalam pidatonya Ganjar menyalakan api semangat meski tidak punya kekuatan menggerakkan kekuasaan, kubu Ganjar Mahfud akan terus berjuang demi rakyat. Perlawanan sejati yang bisa ditunjukkan oleh rakyat karena kami tidak bisa mengerahkan kekuatan, kami tidak bisa menggerakkan aparatur, dan kami hanya punya hati, kami hanya punya nurani, kami hanya punya keikhlasan untuk menentukan Republik ini. Sementara itu, meski puncak kampanye akbar paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran baru akan dimulai pada pukul 2 siang, ribuan pendukung telah memadati kawasan Glorabung Karno, Jakarta sejak Sabtu pagi. Akibat kepadatan kendaraan, pendukung Prabowo Gibran dan masa pendukung yang berjalan kaki membuat arus lalu lintas kawasan Senayan hingga Jalan Sudirman mengalami kemacetan. Kepadatan masa pendukung Prabowo Gibran juga memenuhi pintu gerbang menuju Glorabung Karno, Senayan. Masa pendukung meneriakan Pilpres satu putaran dengan kemenangan Prabowo Gibran. Untuk mengamankan lokasi kampanye, polisi mengerahkan 3.000 personel, dan rencananya polisi akan memperlakukan rekaya selalu lintas di kawasan Senayan untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan, CNN Indonesia